Intro Sama saya Abadi Nijaya Karta Sotisna, profesi saya sebagai pembuat mata palsu sejak tahun 2008. Syarat pengguna mata palsu yaitu tidak bisa melihat dan tidak ada bola matanya. Ada dua faktor, yaitu dari faktor dari lahir dan faktor operasi. Kena kecelakaan yang mengakibatkan matanya diangkat. Lalu yang kedua kanker, yang ketiga tumor, yang keempat infeksi. Proses pembuatan mata palsu itu memakan maku 3 hari. Hari pertama yaitu pengukuran, pengukuran longga mata dan warna, serta liri kanan-kirinya. Barulah proses pembuatannya itu memakan maku 3 hari. Bahan yang digunakan, klik PMF, itu aman bagi pengguna. Mata palsu anak-anak, remaja, dan orang tua berbeda. Jadi kalau anak-anak itu cenderung warnanya lebih putih, bentuknya lebih kecil. Nah, kalau remaja mungkin agak lebih sedang, cenderung warnanya kekuningan. Nah, kalau orang tua biasanya banyak serat-serat, agak kecilannya juga saya. Setelah itu pelukisan, saya melukis berdasarkan mata sebelah pasien. Warna pembuluh darah, warna bercak kuning, atau dia ada bercak merah, ada pembuluh darah, dan segala macam. Barulah proses lapisan yang bening. Nah, setelah sudah diproses, dia itu dihaluskan. Dihaluskan sehalus mungkin, supaya pasennya aman. Kalau untuk biaya 4 juta, mereka menyadari mata palsu itu tidak bisa melihat kembali. Tapi mereka menyadari bahwa fungsi mata palsu untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka. Yang jelas, saya lebih tede ya. Kan kalau orangnya kan pasti dong-dong saya. Karena maklologi waktu itu masih kuliah, gini-gini kan. Setelah menutupkan itu, ya lebih tede. Waktu itu mata kiri saya tiba-tiba nggak bisa melihat apa-apa. Kata dokternya, ada gumpalan darah di mata kiri saya. Saya diakar. Normal aja kadang-kadang ada irritasi, kan. Jadi, itu ya memang ada kotorannya agak banyak atau gimana ya. Kita harus kelatin aja. Ngapak kali lupa. Itu ada sih, saya simpan itu bekasnya. Cuman ada kalau 5 kali. Seininya aja saya. Se nggak enaknya, nggak nyamannya aja. Seperti ini, kemarin-kemarin saya tahan-tahan. Memang udah nggak nyaman banget. Akhirnya, dapatlah ketemu mas abadi. Sub indo by broth3rmax